Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regang Santika dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi pengantar sistem basis data. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang arsitektur basis data yang merupakan pembalasan di modul pengantar sistem basis data. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah kini video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta klik ke lonceng aplikasi supaya kamu menjadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan sekarang kita akan melakukan pembahasan tentang arsitektur basis data. Dalam pertemuan kali ini, nanti kalian akan memahami tentang arsitektur yang terdapat dalam basis data dan hal-hal yang berhubungan dengan DBMS. Dan yang akan dibahas adalah tentang arsitektur teleprosesing, arsitektur file server, dan arsitektur client server. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang materi teleprosesing. Menurut Kahnley dan Beck, tahun 2010, mengatakan bahwa ada tiga arsitektur yang biasa digunakan untuk mengimplementasikan multi-user DBMS. Seperti yang pertama itu adalah teleprosesing. Nah, ini adalah arsitektur tradisional untuk sistem multi-user, di mana ada satu komputer dengan single CPU dan sejumlah terminal. Womin system ini menggunakan komputer besar atau mainframe karena semua data atau proses akan dilakukan di komputer pusat. Maka, terminal yang dihubungkan oleh komputer pusat ini hanya digunakan untuk mengerjakan input dan output. Contohnya adalah seperti di mesin ATM dan di bank-bank. Nah, berikut ini adalah arsitektur atau topologi dari teleprosesing. Nah, di sini terminal user, biasanya disebutnya sebagai terminal bisu, tidak mampu berfungsi sendiri, mereka dikirim ke komputer pusat. Nah, arsitektur ini menempatkan beban yang luar biasa pada komputer pusat, yang tidak hanya harus menjalankan program aplikasi dan DBMS, tetapi juga harus melakukan sejumlah besar pekerjaan atas nama terminal, seperti memformat data untuk ditampilkan di layar. Nah, berikut ini adalah proses kerja dari si teleprosesing. Nah, terminal-pernal tersebut disebutnya sebagai dump terminal. Hubungan terminal-terminal dengan komputer pusat dihubungkan dengan jalur kabel, atau juga bisa melalui microwave dan satelit. Semua data dan program-program aplikasi tersimpan di hard disk. Oke, di hard disk komputer pusat, OS dan DBMS juga berada di komputer pusat. Cara kerja teleprosesing sistem adalah dengan melayani masing-masing terminal secara bergiliran. Komputer pusat akan membagi waktunya untuk masing-masing terminal, sehingga cara ini disebutnya sebagai time sharing system. Teleprosesing sistem memungkinkan pemakai komputer bersama-sama menggunakan komputer, dan komputer akan membagi waktunya bergantian untuk tiap-tiap pemakai. Dengan time sharing system, sekarang ini sebuah komputer pusat dapat melayani ribuan terminal. Dengan murahnya, biaya telekomunikasi sekarang ini memungkinkan terminal-terminal untuk saling berhubungan untuk membentuk real-time system. Suatu kaya sistem ini memungkinkan untuk mengirimkan data ke komputer pusat, biar diolah di komputer pusat seketika pada saat data diterima, dan mengirimkan kembali hasil pengolahan ke pengiriman data saat itu juga. Ada tren baru yang dapat didentifikasikan dalam industri terhadap perampingan, yaitu adalah mengganti komputer mainframe yang mahal dengan jaringan PC yang lebih hemat biaya, yang mencapai hasil yang sama, atau bahkan lebih baik. Tren ini adalah memunculkan dua arsitektur yang berikutnya, yaitu adalah file server dan client server. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang file server. Arsitektur file server itu adalah sebuah komputer yang dihubungkan pada suatu jaringan, dan biasanya adalah jaringan LAN. Dengan tujuan utama adalah mengediakan penyimpanan yang dapat membagi file serta dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. File server menyimpan file yang dibutuhkan oleh aplikasi dan DBMS. Aplikasi dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation yang meminta file pada file server ketika dibutuhkan. Namun file server memiliki beberapa kerugian nih, seperti jaringan padat, diperlukan kopi DBMS pada setiap workstation, kontrol konsuransi, recovery, dan integrity yang lebih rumit. Nah, arsitektur file server di sini, ini adalah sebuah model pertama client server. Dia adalah sebuah komputer yang dihubungkan pada suatu jaringan, dengan tujuan utama adalah mengediakan penyimpanan yang dapat membagi file seperti dokumen, spreadsheet, gambar, dan database. Nah, semua pemprosesan dibelakuan pada sisi workstation, aplikasi, dan DBMS bekerja pada masing-masing workstation, meminta file pada file server ketika dibutuhkan. Satu atau beberapa server terhubungkan dalam jaringan. Server bertindak sebagai file server, menyimpan file-file yang dibutuhkan oleh aplikasi dan DBMS, kemudian file server bertindak sebagai pengolah file, dan memungkinkan klien mengakses file tersebut. Nah, ini adalah gambar dari arsitektur file server. Setiap klien dilengkapi oleh DBMS tersendiri. Oke, DBMS berinteraksi dengan data yang tersimpan di dalam bentuk file pada server. Oke, aktivitasnya kalau klien itu adalah dia meminta data, meminta penguncian data, kemudian tanggapan dari klien adalah memberikan data, mengunci data, dan memberikan statusnya. Nah, akan tetapi di sini file server memiliki batasan. Pertama itu adalah beban jaringan tinggi kanal table yang diminta akan diserahkan oleh file server ke klien melalui jaringan. Setiap klien harus memasang DBMS sehingga mengurangi memori. Kemudian klien harus mempunyai kemampuan proses tinggi untuk mendapatkan respon time yang bagus. Selain dengan DBMS, pada setiap klien harus menjaga integritas database yang dipakai secara bersama-sama. Dan ini merupakan tanggung jawab yang diserahkan kepada programmer. Dan selanjutnya kita akan bahas tentang arsitektur yang berikutnya. Dan berikutnya kita akan bahas tentang klien server. Arsitektur klien server di sini adalah klien bertanggung jawab dalam mengolah antar muka pemakaian mencakup logika, penyajian data, logika pemprosesan data, dan logika aturan bisnis. Dan server bertanggung jawab pada penyimpanan, pengaksesan, dan pemprosesan database. Arsitektur klien server di sini adalah server yang dituntut untuk memiliki kemampuan pemprosesan yang tinggi, beban jaringan menjadi berkurang. Oktentifikasi pemakai, pemeriksa integritas, pemeliharaan data di sini dilakukan pada database server. Nah, database server merupakan implementasi dari two-tier arsitektur. Interaksi khas di sini antara klien dan server adalah sebagai berikut. Klien mengambil, klien mengambil permintaan pengguna, memeriksa isin taksis, dan membuat permintaan base data dalam SQL atau bahasa database lainnya yang sesuai dengan logika aplikasi. Kemudian dikirimkan pesannya ke server, menunggu respon, dan memformat respon untuk pengguna akhir. Kemudian server menerima dan memproses permintaan database, memeriksa otorisasi, memastikan integritas, dan lain-lain. Kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke klien. Nah, berikut ini adalah beberapa keuntungan dari penggunaan klien server. Pertama adalah biaya perangkat keras dapat dikurangi. Hanya server yang membutuhkan daya penyimpanan dan perprosesan yang cukup untuk menyimpan dan mengolah database. Bagi komunikasinya berkurang, aplikasi melakukan bagian dari operasi pada klien dan hanya mengirim permintaan untuk asus database ke seluruh jaringan. Menghasilkan lebih sedikit data yang dikirim ke seluruh jaringan. Kemudian konsistansinya sudah pasti meningkat. Dan berikut ini adalah kemungkinan kombinasi topologi klien server. Di sini hanya ada satu klien dan satu server, kemudian ada dua klien dan server, dan juga bisa terdiri dari multi-klien dan multi-server. Nah, berikut ini adalah arsitektur dari tutayernya. Oke, bagian atas disebutnya sebagai system interface user, di mana terdiri dari klien-klien. Oke, nah terletak desktop environment user, tugas klien ini adalah sebagai antarmuka pengguna interest database, pengambilan dan modifikasi data, kemudian melakukan sejumlah aturan bisnis, dan penanganan kesalahan. Nah, lapisan yang kedua disebutnya sebagai database management service. Oke, di sini terdapat database servernya. Nah, database management service biasanya terletak pada server. Nah, fungsinya adalah sebagai manajemen data, sebagai keamanan, query trigger, prosedur tersimpan, dan penanganan kesalahan. Nah, berikutnya disebutnya sebagai three-tire architecture. Nah, bagian atas ini disebutnya sebagai lapisan klien, lapisan klien atau klien sat presentation. Kemudian fungsinya ada di sini sebagai aplikasi berinteraksi dengan user. Dalam aplikasi berbasis web disebut dengan bahasa HTML, CSS, JavaScript, dan tool lain Microsoft Cloud Front Page, Macromedia Dermiver. Nah, contohnya adalah aplikasi email. Kemudian lapisan kudu ini disebutnya sebagai lapisan bisnis atau server-side business logic. Nah, di sini adalah terdapat application servernya. Nah, di sini disebutnya juga sebagai middle tier, adalah bagian yang bertanggung jawab atas cara kerja dari aplikasi. Nah, di dalam tool tier ini, dia berfungsi sebagai business logic, data processing logicnya. Nah, business logic dan data processing layer ini adalah tingkatannya menengah. Dia berjalan di server dan di sini disebutnya sebagai server aplikasi DBMS yang menyimpan data yang dibutuhkan oleh tingkat menengah. Nah, tingkat ini dapat berjalan pada server terpisah disebutnya sebagai server basis data. Kemudian lapisan yang ketiga disebutnya sebagai lapisan database atau back-end storage. Dia fungsinya adalah sebagai bagian untuk mengatur cara penyimpanan data. Database yang digunakan biasanya bertipe relational atau relational database management system atau RBMS. Manajemen data dilakukan dengan bahasa SK atau standard query language. Nah, di bagian level 3 ini, dia fungsinya sebagai data validation dan juga data access. Nah, karena aplikasi menjadi lebih kompleks dan berpotensi dapat digunakan untuk ratusan atau ribuan end user sisi klien, maka ini bisa dikatakan sebagai klien yang gemuk. Membutuhkan sumber daya yang cukup banyak di komputer klien agar dapat berjalan secara efektif. Ini termasuk ruang disk, RAM, dan daya CPU. Kemudian overhead administrasi dari sisi klien yang signifikan. Nah, berikut ini adalah contoh dari 3 tier arsitektur. Nah, arsitektur di sini penjelasannya adalah ada arsitektur aplikasi web meliputi klien, klien, web server, middleware, dan juga base data. Nah, klien berinteraksi, gitu ya, klien berinteraksi dengan web server secara internal. Kemudian web server berkomunikasi dengan middleware, ya, kemudian middleware berkomunikasi dengan basis data. Contoh middleware adalah, contohnya adalah PHP dan ASP. Pada mekanisme aplikasi web dinamis, terdapat tambahan proses yaitu server menerjemahkan kode PHP menjadi kode HTML. Nah, kode PHP yang menerjemahkan oleh PHP engine tersebut yang akan diterima oleh klien. Nah, berikutnya adalah beberapa keuntungan dari arsitektur 3 tier. Di sini ada keluasan teknologi mudah untuk mengubat DBMS engine-nya, memungkinkan pula middle tier ke platform yang berbeda, kemudian ada biaya jangka panjangnya rendah, karena perubahan-perubahan cukup dilakukan pada middle tier daripada aplikasi keseluruhan. Kemudian, keunggulan kompetitif ini adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap perubahan bisnis dengan cepat, dengan cara mengubah modul kode daripada mengubah keseluruhan aplikasi. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan 3 tier. Di sini, contohnya kita menggunakan Amazon dan juga Visa Mastercard. Nah, suatu pelanggan, di sini suatu pelanggan internet ingin memesan buku secara online pada situs Amazon. Pelanggan dapat melihat katalog buku amazon.com. Oke, yang sederhana, yang sebenarnya ada pada database amazon.com. Setelah pelanggan ingin memesan salah satu buku, oke, maka pelanggan tersebut perlu memasukkan informasi mengenai dirinya sendiri. Dan yang terlebih penting lagi adalah bagaimana data-data mengenai kartu kreditnya. Data kartu kredit pelanggan tersebut harus divalidasi terlebih dahulu informasinya seperti PIN, dan masa berlaku kartu, limit kartu, dan sebagainya. Setelah itu, barulah transaksi pemesanan buku bisa selesai. Kriteria yang cocok untuk menggunakan model arsitektur 3 tier client server diantaranya adalah banyaknya layanan atau class aplikasi lebih dari 50. Kemudian program aplikasi dibuat dalam beberapa bahasa, pemprograman yang berbeda untuk masing-masing organisasi. Dua atau lebih data source yang heterogen seperti dua DBFS yang berbeda. Suatu aplikasi akan digunakan lebih dari tiga tahun, apalagi jika kita akan merencanakan banyak modifikasi atau penambahan. Kemudian beban kerja yang sangat tinggi, misalnya lebih dari 50 ribu transaksi per hari. Demikian pembahasan tentang arsitektur basis data kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin tanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Terima kasih telah menonton! Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. And certainly I become more excited to create another video. Stay tuned on my channel, stay safe, keep healthy, be happy and have a nice day. See you soon, bye bye!